Intro Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gregory Slayton Pendiri dari Family First International Dalam bukunya Better Death, Profesor Gregory Slayton Dia pendiri dari Family First Indonesia Bahwa untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi Maka sebenarnya salah satu kuncinya adalah membangun pernikahan yang utuh Ketika seorang suami menjadi, seorang laki-laki menjadi suami yang baik Maka dia juga akan bisa menjadi ayah yang baik Sebaliknya, kalau seorang laki-laki jadi ayah yang baik Maka dia pasti akan dicintai istrinya Jadi suami yang baik Nah, tapi kenapa seorang anak itu perlu ayah yang adalah suami yang baik Karena dengan demikian dia akan belajar mencintai wanita Dia akan belajar menghargai wanita Kalau seorang ayah dia mencintai istrinya Maka anak akan belajar banyak hal Bagaimana dia nanti bersikap terhadap wanita Khususnya anak laki-laki Untuk anak perempuan, kalau dia punya ayah yang baik Maka nanti dia bisa mencari pacar yang baik Membangun pernikahan yang baik Karena dia mengerti bagaimana memperlakukan seorang laki-laki yang baik Dia ingin menikah karena punya anak ayah yang baik Banyak ayah yang jahat Maka anaknya tidak mau nikah Nanti ketemu orang yang jahat seperti papa Anak perempuannya tidak mau nikah Nah, ayah yang baik, suami yang baik Ini memang kaya apa ya Dua mata uang Karena itu untuk menjadi ayah yang baik Diajarkan untuk membangun pernikahan yang utuh Profesor Slayton melakukan penelitian Bahwa dalam keluarga di mana pernikahannya bahagia Anak-anak tumbuh lebih hebat Karena dia punya figur ayah, figur ibu yang imbang Keseimbangan figur itu akan juga membuat otaknya berkembang lebih seimbang Ketika orang IQ-nya tinggi tapi otaknya tidak imbang Itu nanti bisa ada ketidakseimbangan perilaku Misalnya kesulitan mengungkakan perasaan Pintar tapi ragu-ragu mengambil keputusan Pintar tapi tidak bisa nyetir Pintar tapi kalau pergi nyasar terus Tidak pernah bisa hafal jalan Jadi itu contoh-contoh bahwa ada perilaku yang tidak seharusnya Untuk orang-orang yang hebat atau pandai, jenius Tapi itu karena lebih banyak ketidakseimbangan otak Nah di dalam pernikahan yang utuh Di mana suami istri berperan Maka anak akan tumbuh lebih imbang Dan akan mencapai hidupnya lebih maksimal Pernikahan yang utuh membuat anak lebih mudah Menangkap budi pekerti gitu ya Tapi kalau pernikahan yang saling bertentangan Mr. Yes menikah sama Mrs. No Wah boleh mah, jangan nanti kamu masuk angin Jangan berenang, boleh pak, boleh Oh minta es krim, jangan kamu batuk Boleh pak, boleh kita berdua makan yuk Wah ayah ibunya bumi dan langit Anjing dan kucing positif negatif Mr. Yes menikah Mrs. No Anaknya bingung mana yang boleh, mana yang tidak Mana normal, mana larangan Nah memang sulit bagi suami istri Untuk bisa satu pendapat tetapi kita belajar Untuk menghargai larangan dari pasangan Kita menghargai peraturan dari pasangan Kalau berbeda pendapat berdebatlah dengan pasangan Dan sehatilah terhadap anak-anak Ketika pernikahan utuh maka anak juga lebih menangkap Ya mengerti esensi dari relasi Mungkin anak akan bertanya kepada suami atau kepada istri Kepada papahnya, mamahnya Mah, kenapa mamah mau sama papah? Pah, kenapa papah mau sama mamah? Nah, maka itu saat yang penting bagi orang tua Untuk menceritakan alasan Sisi baik dari pasangan Sisi jeleknya, percaya saya Orang tua gak usah mengajarin dan menceritakan kepada anaknya Anak juga tahu, anak juga merasakan Justru kalau kita berkata Papah itu sayang sama mamah Karena dia itu, nah Dia itu tunjukkan positifnya Karena dia pasti ada positifnya Mungkin dia gak bisa masak, dia gak keibuan Tapi dia disiplin, dia bisa pegang uang Dia orang yang teratur, dia orang yang menghargai janji Wah, laki-laki mungkin dia orang yang gak disiplin Sembarangan hidupnya ngaco Tapi dia orang yang cirfur, ceria Dia orang yang mudah memaafkan Dia orang yang temani banyak pada bergaul Dari pergaulannya itu, ya dia bisa dapat usaha dan bisa makan Nah, dengan menyebut sisi positifnya Alasan mencintainya Anak juga belajar bahwa memang tidak ada yang sempurna Tapi belajar berpikir positif Belajar bersikap positif Belajar melihat orang lain hal yang baiknya Dan bersyukur atasnya Bahkan mencintainya Itu pernikahan yang utuh Membawa dampak yang jauh lebih banyak Jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan selama ini Karena itu mari bangun pernikahan yang utuh Untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Kemuning, Ngargoyoso Tidak jauh dari kota Solo Salam dasyat, luar biasa Tidak jauh dari kota Solo Tidak jauh dari kota Solo